Bentuk tulisan ilmiah populer. Apa sih hakikat membaca itu? Hakikat membaca menurut saya adalah sebuah proses. Mencari sebuah ilmu pengetahuan. Proses menghubungkan sebuah tulisan juga. Dari membaca, kita akan mengerti dari bunyi sesuai dengan sistem tulisan. Membaca juga memberikan sebuah kemampuan. Mengantisipasi makna setiap tulisan, kata-kata, kalimat, paragraf. Dan membaca dapat memberikan sebuah wawasan yang baik menambah ilmu untuk diri kita. Oke, sekarang apa sih tingkatan-tingkatan membaca? Tingkatan-tingkatan membaca itu menurut saya mengenal sebuah huruf. Untuk pemula, bisa menggambungkan setiap huruf. Kesiapan membaca dan mengembangkan kecepatan keterampilan membaca. Biasanya membaca juga menambahkan sebuah ilmu. Pemahaman sebuah kata dan paragraf. Nah, apa sih karya ilmiah populer? Karya ilmiah adalah sebuah karya yang masih bisa dituliskan dengan sebuah tulisan. Karya ilmiah populer biasanya ada pada sebuah karya-karya yang berpegang teguh pada prinsip keilmiahan. Namun, dijelaskan dengan bahasa dan tulisan pada umumnya. Sekarang kita lanjut ke nomor empat. Perbedaan sifat tulisan atau karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer memiliki bahan baku yang hangat. Terjadi di lingkungan disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karya ilmiah populer jadi mudah kita mengerti. Nah, kita lanjut ke nomor lima ya. Apa sih ciri-ciri karya ilmiah populer itu? Ciri-cirinya tulisannya bersifat bebas dari opini penulis. Namun, memiliki sebuah karakter. Gaya penulisan yang dipakai bersifat baku. Tujuannya adalah untuk melatih, mengembangkan keterampilan membaca secara efektif. Terdapat jarak antara penulis dengan hal-hal yang dikaji. Penulisan banyak menggunakan bahasa dan yang pasti memberikan sebuah informasi khusus untuk pembacanya. Digunakan dengan cara menarik kemampuan intelektual pembaca. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor enam. Macam-macam karya ilmiah populer itu apa sih? Karya ilmiah populer itu ada pada artikel. Artikel ilmiah dan artikel yang biasa. Biasanya ada di buku, makalah, serta laporan penelitian. Karya ilmiah populer juga merupakan sebagai karya tulis ilmiah. Ada deskripsi. Dan buku yang biasanya sampai 300 sampai seribu kata. Itu bisa kita bilang karya ilmiah. Sekarang kita lanjut ke bentuk tulisan ilmiah populer itu apa sih? Bentuk tulisan ilmiah populer itu memberikan sebuah karya ilmiah, bahasa yang sederhana, komunitif, dan dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Tulisan opini yang baik membutuhkan sebuah riset guna menguatkan argumentasi penulis untuk menekankan gagasannya. Biasanya memberikan sebuah wacana, solusi, dari sebuah persoalan. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan. Terus ada penjelasan Dewi Fatimah. Ini PowerPoint-nya ya. Jadi dia menjelaskan tentang tujuh bagian tentang karya ilmiah. Yang pertama, hakikat membaca, tingkatan-tingkatan membaca karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Tentang dan perbedaan sifat tulisan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Ciri-ciri karya ilmiah populer. Macam-macam karya ilmiah populer. Dan bentuk tulisan ilmiah populer. Jadi di sini, peranan penting keterampilan membaca dapat mengembangkan aktivitas komunikasi secara tertulis. Keperluan membaca ada sifatnya umum, hiburan, khusus, kebutuhan informasi, pendalaman ilmu, dan kepentingan studi. Jadi, hakikat membaca. Jadi, kita harus tahu dulu itu apa pengertian dan hakikat membaca. Jadi, membaca itu merupakan proses pengubahan lambang visual menjadi lambang bunyi. Atau dari visual menjadi auditory. Ke alat dengar ya. Jadi, kita mengubah dari bentuk tulisan menjadi lisan. Ini menginsyaratkan bahwa membaca paling dasar yang terjadi pada kegiatan permulaan. Jadi, kita harus dimulai dari tahap pengenalan lambang-lambang bunyi yang belum menekankan akspek atau makna atau informasi. Membaca itu juga disebut proses decoding atau mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal yang merupakan huruf-huruf menjadi bunyi-bunyi yang dapat dipahami oleh orang lain. Dan lambang-lambang itu bermaksud untuk menyampaikan informasi terhadap orang lain. Dan ini proses perubahan dari lambang-lambang menjadi bunyi itu yang disebut dengan decoding. Atau pembacaan sandi ya. Proses pembacaan sandi. Membaca itu juga proses mengkonstruksi makna dari bahan-bahan cetak. Ini menginsyaratkan bahwa membaca bukan hanya sekedar mengubah lambang menjadi bunyi dan mengubah bunyi menjadi makna. Melainkan lebih ke proses pemetikan informasi atau makna sesuai dengan informasi atau makna yang diusung si penulisnya. Ini berusaha untuk merekam ulang apa yang tersaji dalam teks sesuai dengan sumber penyampaiannya atau si penulis. Membaca itu juga suatu proses rekonstruksi makna melalui interaksi yang dinamis antara pengetahuan siap pembaca informasi yang tersaji dalam bahasa tulis konteks bacaan. Jadi kita lihat ya bahwa paling sederhana itu membaca itu adalah kemampuan melek huruf hingga kemampuan sesungguhnya yang bertumpu kepada melek wacana. Melek huruf itu kemampuan mengenali lambang-lambang bunyi bahasa yang dapat dilafalkan dengan benar. Sedangkan melek wacana itu mengenali, memahami, memetik maksud dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis. Dalam artian yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, kita disini bukan sebagai melek huruf ya, hanya membaca. Tapi disini maksud membaca itu adalah melek wacana ya. Jadi kita tahu bahwa membaca itu adalah mengubah dari bunyi menjadi, dari tulisan menjadi lisan. Atau dari lambang-lambang menjadi bunyi dan disampaikan bermaksud untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang membuat si pembaca memahami. Oke, itu yang disebut dengan membaca. Dan kita disini berbicara tentang membaca itu dalam aspek, dalam kemampuan melek wacana ya. Disini ada manfaat membaca, yang disebutkan tadi umum. Membaca dapat memperbulas pengetahuan, hiburan, hiburan maksudnya membaca dapat menyenangkan, bisa berupa komik, dan lain sebagainya. Membaca juga bersifat khusus untuk kegiatan-kegiatan. Berbaca juga bermaksud kegibutuhan informasi, meningkatkan kadar intelektual. Ini biasanya dalam bentuk buku dan segala macam ya. Pendalaman ilmu, memperkaya perpustakaan, pemendaharaan kata, kepentingan studi, membantu memenuhi syarat tugas mata pelajaran. Ini ya, dari temannya itu ada empat definisi membaca. Proses pengubahan lambang visual, seperti yang tadi. Dari lambang bunyi, dari visual menjadi auditoris. Proses decoding, merekonstruksi, dan rekonstruksi. Proses pemetikan informasi, serta rekonstruksi makna melalui interaksi dinamis. Ini tadi ya, kemampuan dari yang kita maksud itu membaca di sini bukan hanya kemampuan melek huruf, tapi melek wacana. Oke, ragam berbicara. Sebelum masuk itu ya, ada tingkat-tingkatan membaca. Ada dua klasifikasi membaca yang relevan, yang bertumpu kepada kemampuan melek wacana. Ya, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Apa itu kedua-duanya? Jadi, membaca intensif itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat untuk memperoleh pemahaman terhadap teks bacaan secara tepat dan akurat. Juga ada pengertian lain, yaitu membaca intensif adalah studi seks hama, telah ah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap tugas-tugas pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Tekst-tekst yang biasa dibaca secara intensif antara lain dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen kontrak, buku-buku pelajaran, tekst-tekst, hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain-lain. Kemampuan membaca intensif ditandai oleh kemampuan memahami detail-detail informasi secara lengkap, akurat, dan kritis terhadap fakta-fakta, konsep, gagasan, ide, pengalaman, pesan, dan perasaan yang tertuang dalam bahasa tulis. Ada sejumlah keterampilan-keterampilan yang perlu ada dalam membaca itu ya. Yang pertama, kita harus mengenali lambang-lambang tulis suatu bahasa. Memahami dan menggunakan butir-butir leksikal yang dikenal, memahami informasi tersurat, memahami fungsi komunikatif kalimat dan ujaran, memahami makna-makna konseptual, memahami hubungan antar kalimat dalam paragraf, memahami hubungan antar paragraf dalam bacaan, mengenali dan memahami fungsi sarana kohesi dan koherensi, Mengidentifikasi sarana petunjuk konteks, mengidentifikasi butir-butir informasi penting dalam sebuah teks, membedakan ide utama dan ide pendukung, Menyarikan butir-butir penting untuk membuat simpulan, menyeleksi butir-butir informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum isi bacaan, membaca cepat untuk menemukan informasi khusus atau tertentu, Mengubah gaya penyajian teks dari paparan ke dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan lain-lain Tingkatan pemahaman dalam membaca intensif itu ada Tingkat-tingkatannya ada empat ya, yaitu pemahaman literal, interpretatif, kritis, dan kreatif Pemahaman literal merupakan keterampilan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir Keterampilan ini merupakan keterampilan yang menemukan makna kata dan kalimat dalam konteks secara langsung Kalau interpretasi itu, interpretasi berarti kita pemahaman yang melibatkan keterampilan berpikir yang diperlukan pembaca untuk mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks Ini kita interpretasi itu kita menggambarkan ya, dari pemahaman kita, itu menginterpretasikan namanya Terus pemahaman kritis Ini keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan interpretasi Tadi, pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibacanya Pembaca mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesahian apa yang dibacanya Jadi ini sudah mulai memahami secara kritis Yang terakhir itu tadi, pemahaman kreatif Ini keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi Disamping memiliki kemampuan yang dimiliki oleh pembaca tingkat pemahaman literasi, interpretasi dan kemampuan berpikir kritis tadi Pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang ada pada teks atau bacaan ke situasi baru Mengomendasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan yang dalam teks serta mampu memperluas konsep-konsep yang ada dalam teks yang dibacanya Disini kita lihat bahwa ragam berbicara itu Lagam bahasa itu ada secara umum dan keperluan akademik Secara umum itu tujuan berbicara, situasi berbicara, keterlibatan pihak berbicara, alur komunikasi dalam berbicara Munur Supriyana Ini ya ada ragam berbicara Ragam berbicara secara tujuan itu ada lima ya Argumentatif, persuasif, ekspositif, deskriptif, dan naratif Oke, kemarin kita karena sudah juga temannya menjelaskan tentang menyimak kemarin tentang membaca Itu ada teknik-teknik membaca ya yang dijelaskan temannya kemarin Kita hanya review sedikit Itu ada namanya teknik SQ3R Itu ada survey Question Bertanya, read, membaca Recite, menceritakan Review, meninjau ulang Dan yang kedua itu ada teknik KWLH Apa itu kemarin? Know, pengetahuan siap Want, keinginan atau keperluan Learn, keharusan mempelajari Dan H, H-nya itu adalah How, pengontrolan hasil baca Atau bagaimana Yang terakhir itu ada namanya teknik catu Cari, tulis kembali, dan uji Ya Terus yang pertama tadi ada teknik membaca intensif Yang kedua itu ada namanya teknik membaca Extensif Hakikatnya ya Hakikat membaca yang tadi Membaca intensif itu Ditujukan untuk membaca secara komprehensif Dengan cakupan bahan bacaan yang lebih luas Ini digunakan untuk mengakses informasi yang banyak dan beragam Secara cepat Ini bermaksud bukan untuk kepentingan pendalaman informasi Melainkan untuk perluasan informasi Membaca intensif itu juga sering dimanfaatkan untuk menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca Kegiatan membaca dipandang sebagai kebutuhan rohani yang harus selalu dipenuhi Karakteristik dari membaca extensif itu Yang pertama cakupan bacaan lebih luas, lebih banyak, lebih variatif Bahan bacaan sesuai dengan pilihan pembaca, minat, dan keperluan Tujuan membaca lebih ditujukan pada pemahaman secara komprehensif Memperkaya informasi atau memenuhi kesenangan daripada pemahaman yang mendalam Kecepatan baca bertaraf sedang Kegiatan membaca bersifat individual Dan tidak lanjut kegiatan membaca lebih mengarah pada respon personal ketimbang pengujian atau pengetesan Manfaat dari membaca extensif itu ya Memperkaya input pengetahuan siap skemata Sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pemahaman dalam menerima informasi baru Menambah dan meningkatkan kompetensi bahasa dan kompetensi berbahasa Memperkaya pemendaharan kosa kata Mengenali dan memahami berbagai jenis dan bentuk tulisan sebagai dasar untuk menumbuhkan Keterampilan menulis Menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca atas dasar motivasi instrensik Dan menumbuhkan rasa percaya diri Teknik dalam membaca extensif itu Ada beberapa ya Tiga cara Yaitu Survey Atau Membaca survey Survey reading Scheming Membaca sekilas Dan superficial reading Membaca dangkal Yang pertama Survey reading Teknik membaca ini Dipergunakan jika pembaca ingin mengetahui gambaran umum sebuah atau beberapa buah buku bacaan Atau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Hal ini dilakukan kalau kita mau ke toko buku Ketempat yang tidak membutuhkan waktu lama-lama ya Untuk membaca kita langsung survey reading ya Hal-hal yang menjadi fokus kita dalam survey reading ini adalah Bagian sampul depan buku Apa judulnya Pengarangnya siapa Penerbit Tahun dan kota Terbit Serta cetakan keberapa Bagian halaman-halaman awal buku Ini penting ya Seperti kata pengantar Daftar isi Daftar tabel Dan daftar grafik Terus bagian halaman belakang Tentang biografi pengarang Daftar pustaka Indeks lampiran-lampiran glossarium Terus bagian dalam buku Judul-judul bab Subbab Bagan skema Gambar-gambar Dan ilustrasi lainnya Ini akan memberikan gambaran umum Untuk hakikat isi bacaan Pengorganisasian tulisan Pendekatan dan sikap Pengarang terhadap masalah yang ditulisnya Jadi Berdasarkan gambaran ini Pembaca akan dapat memutuskan tingkat kepentingan buku yang Tadi Yang kedua itu ada namanya Skimming Membaca sekilas Ini digunakan tujuan-tujuannya Untuk memperoleh kesan umum sebuah bacaan Menemukan informasi tertentu dari suatu bacaan Dan mencari bahan sumber bacaan Di perpustakaan Ada karakteristiknya itu Membaca dengan kecepatan tinggi Memfokuskan perhatian hanya pada butir-butir penting Bacaan atau bagian-bagian informasi yang dibutuhkan Menentukan terlebih dahulu informasi khusus yang dibutuhkan Menyiapkan atau mengingat kata kunci inti yang hendak dicari Yang terakhir itu ada Supervisial reading atau membaca dangkal Ini digunakan untuk memperoleh pemahaman ala kadarnya Pemahaman dangkal yang bersifat luaran Tidak mendalam Atau membaca untuk mencari kesenangan Dan hiburan Ini cocok digunakan untuk membaca koran Surat kabar, majalah-majalah hiburan Karya-karya sastra Untuk peningkat penikmatan Bukan untuk pengkritisan Seperti cerpen, novel, dongeng, hikayat, hikayat Pemplet-pemplet, brosur, iklan, dan selain sejenisnya Itulah Membaca ekstensif Kita lihat ada gambar bicara yang tujuan itu yang lima ini Ini ada argumentatif, persuasif, ekspositif, deskriptif, dan naratif Kalau argumentatif itu artinya pendapat ya Jadi kita ini digunakan untuk dukungan fakta, bukti, dan teori Yang telah diuji Ini digunakan untuk meyakinkan Seperti contohnya Sidang, pengadilan, jaksap, dan pengacara Akan menggunakan argumentatif mereka Sebagai pendukung untuk menuju puncak Dari argumen mereka Dari untuk membuktikan teori-teori Atau untuk digunakan untuk menguji Terus berbicara persuasif Ini digunakan untuk mempengaruhi Dengan cara persuasif ini Dengan cara mempengaruhi biasa apa pada iklan produk dan iklan layanan masyarakat Yang ketiga itu berbicara ekspositif Ini digunakan dengan cara memperluas wawasan pendengar Biasanya ada pada seminar, ceramah, pidato, dan presentasi Terus ada berbicara deskriptif Ini digunakan untuk menggambarkan Ini biasa digunakan seperti polisi ya Untuk mengenali ciri-ciri pelaku Dan sebagainya Terakhir itu ada berbicara naraktif Ini untuk Menceritakan sebuah karakter kronologis Suatu tempat Gitu ya Contohnya saat seseorang menceritakan pengalaman atau kepentingan sebagai saksi Dalam perkara hukum Jadi dia akan mencerobat Menerasikan Tentang situasi atau kejadian dari Suatu Kasus misalnya seperti itu Situasi-situasi berbicara Ada formal dan non-formal Kalau formal itu biasa digunakan di tempat-tempat Di tempat-tempat yang resmi ya Seperti kelas Rapat Lagi di tempat vers dan segala macamnya Kalau non-formal itu Bisanya seperti Kita berbicara dengan keluarga, teman, dan sebagainya Contoh dari Yang Situasi formal ya Bidato, cerama, wawancara, seminar, diskusi kelompok, dan lain sebagainya Dalam situasi formal Pembicara dituntut berbicara secara formal Ada aturan, tempat, dan pihak yang terlibat Memiliki latar belakang yang jelas Kepakaran Begitu pula dengan Yang digunakan harus sesuai dan mendukung kegiatan berbicara secara formal Kalau berbicara non-formal Ini tidak mementingkan unsur gramatikal secara kalimat Hanya butuh pemahaman konteks Jadi tidak harus teratur Ada susunannya Tidak apa Seperti kita bicara dengan teman ya Contohnya tukar pengalaman Percakapan sehari-hari Penyampaian berita Pengumuman Telepon, dan sebagainya Jumlah pihak yang terlibat dalam berbicara Ada individual dan kelompok Perorangan atau berkelompok Berbicara individual itu Dibelakukan oleh Satu orang Sebagai pembicara Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sedang berpidato dan monolog Sehingga orang lain dilakukan sebagai pendengar pasif Sedangkan secara berkelompok ini memerlukan banyak Orang ya Yang berbicara secara bergantian Ini digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang akurat Dan diskusi Kita biasanya lihat pada acara seminar, diskusi, simposium, negosiasi, dan wawancara Alur komunikasi dalam berbicara Jadi berbicara itu tidak hanya seperti biasa ya Menyampaikan Percakapan biasa atau menyampaikan informasi Ada juga Alurnya Seperti berbicara dapat mengharapkan sebuah komentar, tanggapan dari pihak lain Kegiatan berbicara ini dibagi dua ada monolog dan dialog Kalau mono itu satu ya Di itu dua Tidak ada lawan bicaranya Jadi kalau yang monolog itu bersifat informatif Kegiatan ini biasanya pada saat berpidato Atau memberikan pengumuman Informasi-informasi tertentu kepada masyarakat Atau orang yang ada pada tempat tertentu Sebagai kelompok Kalau dialog itu Beda dengan monolog Karena dia di Berarti ada lawan bicaranya Jadi ada dua arah dia Melibatkan banyak pihak Seperti Pembicara akan memiliki banyak mitra bicara Ceramah Dan presentasi Seperti wawancara ya Bebicara poliglog Poli itu Lebih dari dua ya Seorang penuturnya Partisipannya sendiri Setiap pembaca berperan aktif dalam komunikasi Wacana poliglog itu Poliglog itu terjadi saat Peristiwa musyawarah Diskusi dan debat Itu PowerPoint dari temannya Oke sekarang sudah adakah Elis Ada Elis Ada yang tahu kabarnya Elis Keliatannya sakit itu pak Oke Elis Mengirimkan PowerPointnya ya Tapi Orangnya tidak ada Kayak kita lihat apa yang dibuat Elis ya Sebelum yang dibuat Elis Mungkin saya jelaskan dulu Mungkin Karena nanti nilainya takutnya Nilai presentasinya tidak ada ya Jadi saya jelaskan sedikit Tentang hakikat karya ilmiah tadi Saya lanjutkan Sambil menunggu Mungkin yang lain bisa di chat ya Si Elis Agar bisa bergabung Pak Keliatannya sakit Mbak Elisnya pak Adakah yang mau membantu Membacakan PowerPointnya Tindah bantu pak Oke silahkan Berbicara untuk keperluan akademik Dunia pendidikan Pembahasan ragam dibatasi pada kegiatan Satu Berbicara Dua Wawancara Tiga Diskusi Empat Kelompok Debat Dan yang terakhir adalah ceramah Ini ada enam ya Berbicara Wawancara Diskusi Kelompok Debat Dan ceramah Contoh sebagai berikut Tanya jawab dengan seseorang Pejabat dan sebagainya Atau Tanya jawab direksi Kepala personalia Kepala humas Dan tanya jawab peneliti Danden narasumber Tanya jawab peneliti dan narasumber Seorang wartawan mencari Dan menggali berita Dari seorang narasumber Dari Hendrikus Pada tahun 1991 Mengumumkan bahwa Wawancara adalah dialog Antara para peliput berita Dengan tokoh terkemuka Kemudian Keraf Mengumumkan bahwa Wawancara atau interview Adalah suatu cara Untuk mengumpulkan data Lalu Nurgian Toro Mengumumkan Bahwa Wawancara juga dapat Dilakukan terhadap Seseorang Atau pelajar Kemudian Arifin Mengumumkan bahwa Seseorang Wawancara Perlu memiliki Kemampuan Jenis-jenis Pertanyaan dalam Wawancara Pertanyaan Latar belakang Atau demokrasi Kemudian Pertanyaan ini Menggali informasi Bernara sumber Umum Seperti pendidikan Jabatan Dan pendapatan Dua Pertanyaan Pengetahuan Pertanyaan Untuk memperoleh Informasi faktual Yang dimiliki Narasumber Narasumber Tiga Pertanyaan Pengalaman Atau perilaku Adalah Menemukan Apa yang sedang Dilakukan Narasumber Sekarang Ataupun Di masa lalu Empat Pertanyaan Opini Atau nilai Pertanyaan Untuk menemukan Yang dipikirkan Orang Mengenai Topik Atau isu Lima Pertanyaan Perasaan Pertanyaan Seorang Peneliti Untuk menemukan Bagaimana Narasumber Merasakan Sesuatu Enam Pertanyaan Sensori Pertanyaan Seorang Peneliti Untuk menemukan Apa yang telah Dilihat Didengar Dirasa Dibaui Disentuh Atau yang bisa Disentuh Dengan responden Satu Pertanyaan Informatif Pengetahuan Pengalaman Bahan Dua Pertanyaan Untuk Mengontrol Contohnya A Bagaimana Pendapat Anda Tentang hal itu B Apakah Anda Juga Tidak Sependapat Dengan saya C Bukankah Itu Suatu Hal Yang Baik Pertanyaan Untuk Mengaktifkan Contoh Bagaimana Sikap Anda Pertanyaan Socrates Contoh A Saya tahu Pasti Anda juga Setuju B Anda Tentu Setuju Dengan Pendapat Kami Enam Pertanyaan Retoris Contoh Adakah Orang Disini Yang Berani Berpendapat Tujuh Pertanyaan Yang Ofensif Contoh Apa Pertimbangan Anda Dalam Mengambil Keputusan Untuk Firman Delapan Pertanyaan Untuk Membuka Masalah Baru Contoh Apakah Sebaiknya Kita Lebih Dahulu Berbicara Tentang Harga Sembilan Pertanyaan Untuk Menutup Pembicaraan Contoh Sebagai Penutup Bolehkah Saya Menambahkan Sepuluh Pertanyaan Alternatif Orang Menawarkan Kemungkinan Dan Jalan Baru Seorang Pewawancara Perlu Memiliki Kemampuan Khusus Seperti Berikut A Jenis-jenis Pertanyaan Dalam Wawancara B Menyusun Daftar Pertanyaan C Aturan Dalam Wawancara Dan D Persiapan Wawancara Banyak Ragam Kegiatan Berbicara Terkait Dengan Keperluan Akademik Seperti Berikut Satu Wawancara Dua Diskusi Kolompok Tiga Debat Empat Ceramah Dan Yang Terakhir Kelima Seminar Pengetahuan Pengalaman Bahan Pertanyaan Untuk Mengontrol Contohnya A Bagaimana Pendapat Anda Tentang Hal Itu B Apakah Anda Juga Tidak Sependapat Dengan Saya C Bukankah Itu Suatu Hal Yang Baik Pertanyaan Jebakan Contoh A Masih Ada Pertanyaan B Anda Ingin Mengatakan Sesuatu Oke Itu Presentasi Powerpoint Dari Elise Dibantu Dinda Oke Ada Beberapa Hal Yang Menarik Kita Bahas Disini Dia Mencoba Menjelaskan Tentang Wawancara Jadi Bagaimana Memberikan Pertanyaan Dan Jenis Pertanyaannya Tadi Terus Ada Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Karena Kita Disini Berkaitan Dengan Nanti Mungkin Ada Karya Ilmiah Dan Segala Macam Jadi Kalau Kita Mewancara Orang Itu Namanya Kita Sebagai Pewawancara Dan Itu Ada Empat Tahapan Yang Harus Kita Ketahui Yaitu Ada Jenis Pertanyaan Dalam Wawancara Menyusun Daftar Pertanyaan Aturan Dalam Wawancara Dan Persiapan Wawancara Jadi Kalau Kita Mau Wawancara Seseorang Kita Harus Pertama Itu Adalah Menyiapkan Pertanyaan Dulu Pertanyaan Itu Ada Yang Seperti Yang Tadi Kita Ketahui Jenis Jenis Boleh Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Yang Mana Setelah Kita Mengetahui Dan Menyusun Pertanyaan Setelah Kita Membuat Pertanyaan Terus Kita Susun Agar Menjadi Sistematis Jadi Jangan Nanti Setelah Dipertanya Tentang Tai Kita Udah Bercara Tentang Tai Cung Misalnya Setelah Itu Kita Mau Ke Kau Siong Setelah Setelah Pertanyaan Tentang Kau Siong Kita Balik Lagi Ke Tai P Jadi Harus Kita Susun Secara Terurut Terus Kita Harus Ketahui Bahwa Ada Aturan Dalam Wancara Apa Aturan Dalam Wancara Kita Harus Memberikan Kesempatan Kepada Yang Terwawancara Untuk Menjari Penjelasan Terus Kita Harus Memberikan Penekanan Penekanan Dari Yang Ingin Kita Wancara Itu Jadi Jangan Lari Lari Nanti Dari Apa Yang Mau Kita Bahas Terus Kita Harus Siapkan Persiapan Untuk Wancara Sebelum Wancara Itulah Yang Harus Kita Siapkan Oke Ini Ada Beberapa Hal Wancara Diskusi Kolompok Debat Ceramah Seminar Oke Sebelum Kita Lanjutkan Disini Nanti Kita Bicara Tentang Ini Saya Bacakan Beberapa Hal Penting Tentang Hakikat Karya Ilmiah Dan Karya Populer Oke Jadi Kalau kita Bicara Tentang Karya Ilmiah Itu Berbeda Dengan Tulisan Biasa Atau Karangan Kalau kita Bicara Tentang Tulisan Tulisan Itu Lebih Ke Ilmiah Kalau Karangan Itu Lebih Bersifat Fiksi Kalau Tulisan Itu Non Fiksi Seperti Karya Tulis Tulisan Skripsi Seperti Yang dijelaskan Temannya Tadi Karya Karya Ilmiah Itu Ditulis Didasarkan Atas Karya Penelitian Yang Sek Sama Misalnya Memberikan Batasan Karya Ilmiah Terhadap Kenyataan Ilmiah Dari Penyelidikan 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 Pustaka Laboratorium Penyelidikan Penyelidikan Lapangan Ciri Utama Dari Metode Ilmiah Itu Adalah Keobjektifan Pandangan Yang Dikemalkan Dan Kedalaman Cerita Yang Disajikan Karya Ilmiah Itu Memiliki Tujuan Yang Pertama Memberikan Penjelasan Atau Memberikan Penjelasan Memberikan Komentar Dan Atau Penilaian Memberikan Saran Dan Usulan Memberikan Sanggahan Dan Penolakan Membuktikan Hipotesis Membuat Suatu Rancangan Jadi Kalau Memberikan Hipotesis Itu Maksudnya Memberikan Dugaan Awal Terhadap Suatu Fenomena Macam Macam Karya Ilmiah Itu Ada Laporan Ini Biasanya Digunakan Untuk Tugas Tugas Kuliah Atau Melakukan Percobaan Penelitian Baik Itu Di Laboratorium Atau Di Lapangan Terus Ada Lagi Namanya Kertas Kerja Atau Makalah Biasanya Makalah Ini Ada Biasanya Bersifat Term Paper Dan Working Paper Kalau Term Paper Itu Namanya Lebih singkat Daripada Working Paper Ini Disajikan Secara Deskriptif Expositoris Meski Ada Juga Yang Bersifat Argumentatif Term Paper Ini Tulisan Ilmiah Yang Berkenaan Dengan Pembahasan Suatu Persoalan Tertentu Dari Bidang Disiplin Ilmu Tertentu Misalnya Kalau Orang Ilmu Komunikasi Dia Bercara Tentang Ilmu Politik Misalnya Tentang Bagaimana Berkomunikasi Kalau Working Paper Itu Kertas Kerja Yang Berisi Prasaran Bersifat Prasaran Pendapat Gagasan Yang Di Dalamnya Membahas Suatu Pokok Persoalan Untuk Disajikan Dalam Seminar Lokak Karya Simposium Dan Lain Sebagainya Working Paper Ini Memiliki Jangkauan Pembahasan Yang Lebih Luas Dari Term Paper Pada Working Paper Ini Si penulis Tidak Hanya Menyarikan Suatu Teori Tertentu Dari Pustaka Yang Dibacanya Melainkan Menyodorkan Gagasan Sebagai Hasil Dari Pemahaman Penafsiran Dan Internal Analisasinya Terhadap Bacaan Yang Dibacanya Ketiga Itu Ada Skripsi Skripsi Ini Untuk S1 Karya Ilmiah Untuk S1 Bersifat Penelitian Kalau Di Indonesia Itu Mampu Bersifat Penelitian Yang Bersifat Kepustakaan Ataupun Kelapangan Jadi Kita Bisa Mencari Rujukan Rujukan Atau Yang Bersifat Penelitian Yang Di Lapangan Jadi Kerangka Karya Ilmiah Skripsi Ini Ada Pembuka Terdiri Dari Halaman Judul Lembar Pernyataan Kata Pengantar Ucap Terima Kasih Abstrak Daftar Isi Daftar Tabel Gambar Diagram Sedangkan Isi Bersifat Pendahuluan Induk Tulisan Bahan Kajian Teori Metodologi Data Hasil Penelitian Diskusi Pembahasan Hasil Analisis Kesimpulan Dan Saran Terus Bagian Penutup Terdiri Dari Daftar Pustaka Lampiran Indeks Curriculum Vitae Atau Riwayat Hidup Sedangkan Tesis Ini Untuk S2 Bedanya Dengan Skripsi Itu Terletak Pada Kedalaman Dan Ketajaman Penggajian Serta Kadar Kompleksitas Masalahnya Jadi Kedalaman Materi Dan Kompleksitas Materinya Yang Terakhir Selanjutnya Ada Disertasi Ini Untuk S3 Ini Lawan Dari Skripsi Jika Skripsi Merupakan Karya Akademik Pertama Kalau Disertasi Ini Adalah Yang Terakhir Untuk Di Bangku Perkuliahan Ini Lebih Mendalam Lebih Tajam Dari Skripsi Dan Tesis Penulis Disertasi Disebut Promovendus Dia Itu Harus Bisa Mempertahankan Mempertanggungjawabkan Disertasinya Di Depan Penguji Yang Terakhir Ada Jenisnya Yaitu Textbook Atau Buku Text Ini Termasuk Kedalam Karya Ilmiah Yang Bersumber Dari Kajian Pustaka Karena Dia Mengambil Dari Sumber Sumber Pengetahuan Dari Rujukan Penelitian Penelitian Yang Ada Atau Diambil Dari Prinsip Prinsip Hukum Hukum Ilmiah Yang Diakui Dan Diterima Secara Umum Buku Text Juga Dapat Berupa Panduan Dari Prinsip Prinsip Ilmiah Yang Sudah Berterima Dengan Hasil Penemuan Penemuan Penulis Yang Diakui Dalam Bidangnya Ciri Dari Karya Ilmiah Populer Itu Harus Bersifat Objektif Dan Bersifat Dalam Ciri-ciri Lainnya Berisi Fakta Empiris Yang Sudah Teruji Dan Dapat Diuji Kebenarannya Tidak Subjektif Atau Objektif Tidak Mengandung Unsur Spekulatif Atau Pendapat Dan Bersifat Sensasional Untuk Bersifat Kedalaman Tadi Harus Memperlihatkan Kerja Nalar Dan Bersifat Analitis Mampu Menjelaskan Mengapa Dan Bagaimana Sesuatu Yang Disajikan Itu Terjadi Bahasan Tidak Menyimpang Atau Melebar Dari Pokok Tema Tulisan Bentuk Tulisan Ilmiah Populer Bentuk Tulisan Ilmiah Populer Berkaitan Dengan Sasaran Konsumen Pada Dasarnya Tulisan Ilmiah Populer Di Masyarakat Dikelompokkan Kedalam Tiga Klasifikasi Pembaca Tingkat Yang Pertama Tingkat Dasar Pemula Atau Siswa SLTA Yang Kedua Tingkat Meningah Mahasiswa Dan Yang Terakhir Tingkat Lanjut Tinggi Atau Sarjana Pada Dasarnya Karya Ilmiah Populer Disajikan Dalam Bentuk Deskriptif Dikatakan Berbentuk Deskriptif Karena Pada Dasarnya Karya Ilmiah Populer Berusaha Menyajikan Suatu Pengetahuan Sebagai Suatu Kumpulan Fakta Tujuannya Untuk Memberitahukan Sesuatu Melalui Pelukisan Agar Pengetahuan Pembacanya Menjadi Meningkat Ketiga Bentuk Tulisan Ilmiah Populer Dimaksud Adalah Deskriptif Naratif Deskriptif Espor Sitoris Dan Deskriptif Argumentatif Masing-masing Pengertiannya Adalah Deskriptif Naratif Itu Ditujukan Untuk Para Pembaca Ilmiah Populer Tingkat SLPA Kalau Deskriptif Expositoris Menyuguhkan Kupasan Tulisan Yang Lebih Mendalam Bentuk Tulisan Ilmiah Populer Ini Lebih Dari Sekedar Melukiskan Sesuatu Tetapi Lebih Penggalian Terhadap Sesuatu Ini Dikupas Terhadap Riwayat Penemuan Atau Sejarah Terjadinya Sesuatu Secara Historis Juga Berisi Penjelasan Tentang Proses Pembentukan Sesuatu Yang Meliputi Mengapa Pertanyaannya Mengapa Dan Bagaimana Terakhir Itu Deskriptif Argumentatif Ini Menambah Penjelasan Dari Kedua Bentuk Tadi Bahwa Penyodoran Masalah Yang Diikuti Dengan Cara Pemecahan Masalahnya Topik Tulisan Tentang Hal Yang Disajikan Ini Argumentatif Jadi Menjelaskan Pendapat Secara Deskriptif Terhadap Ciri-ciri Yang Ada Pada Makalah Karya Ilmiah Populer Ada Pertanyaan Sampai Disini Kalau Tidak Kita Lanjutkan Ke